Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi disini Kali ini saya merasa Nonton film ini Buat air mata saya mengalir Mewek sedih Pakai banget Filmnya sedih? Tidak juga Cuman jika ditonton dari awal Sampai habis Kita seakan-akan berada di tengah adegan film itu Dan tak terasa Air mata pun mengalir Jika kalian tidak percaya Buktikan saja Langsung saja ya Kali ini Kita akan nge-review film Tara Zaminfar yang dirilis 2007 Dan disutradarai oleh Amir Khan Tara Zaminfar adalah sebuah film Yang menceritakan tentang Seorang anak kelas 3 Yang duduk di bangku sekolah dasar Bernama Ishan Andishor Awasti Ishan adalah seorang anak Yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal Tak hanya itu Ishan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis Ia kesulitan mengenal huruf Misalnya sulit membedakan antara D dengan B Ataupun P Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama Misalnya top dengan pot Atau ring dengan sing Bukan hanya itu Dia juga sering menulis Huruf secara terbalik Karena kekurangan Ishan tersebut Ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah Dan tidak pernah mengerjakan PR Sehingga para guru pun sering menghukumnya Meski begitu Ishan memiliki suatu kelebihan yaitu melukis Berbanding terbalik dengan Ishan kakaknya Yohan adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas Ibu Ishan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah Namun Ishan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan Sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah Ayah Ishan adalah seorang yang keras Ia sering membandingkan Ishan dan kakaknya Pada puncaknya Ishan dimasukkan ke dalam asrama Karena ketahuan bolos sekolah Dan berjalan-jalan sendirian keliling kota Namun Tak ada perubahan yang berarti meskipun Ishan telah pindah ke asrama Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya Karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada Ishan sebenarnya sudah berusaha Namun semakin ia berusaha Maka ia semakin bingung Karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya Ishan pun tidak mau menggambar lagi Kemudian Datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Nikam Yang diperangkan oleh Amir Khan Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru Ram membuat mereka berfikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusiasi yang besar kecuali Ishan Ram kemudian berusaha untuk memahami Ishan dan masalah-masalahnya Ram menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia Sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung Ram menyadari kondisi Ishan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik Maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangat Ishan dalam belajar Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan Ram berhasil mendorong tingkat kepercayaan Ishan Dia membantu Ishan dalam mengatasi masalah pelajarannya Dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang Ia mampu mengajak anak didiknya untuk memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan Ram pula lah yang menyadarkan orang tua Ishan bahwa anaknya mengalami disleksia Setelah menemui orang tua Ishan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah asrama Agar Ishan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan Dimana ia nantinya yang akan membantu Ishan agar dapat membaca dan juga menulis Kemudian, untuk meningkatkan kepercayaan diri Ram mengadakan lomba melukis bagi guru-guru dan murid di asrama tersebut Dan pada akhirnya, Ishan keluar sebagai pemenang Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikom dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ishan pun tidak lagi di bawah rata-rata Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya Sebagai terakhir, pesan moral dari film ini Film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat Dalam film ini, kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak Peran guru pun tak kalah pentingnya Sebagai seorang orang tua kedua bagi anak Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka Bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua Karena setiap anak adalah spesial Bagaimana? Luar biasa ya filmnya Saya pribadi awal nonton film ini mewek sampai lupa kalau ini cuma film Pakai banget sedihnya Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tonton dan simpulkan pendapat kalian Jangan lupa komen di bawah ya Dan untuk subscribe-nya wajib bagi kalian Ingat ya Thank you Sub indo by broth3rmax